Intro Perjalanan saya untuk menelusuri geosite yang ada di Geopark Dieng belum berakhir. Kali ini saya sudah ada di Batu Ratapan Angin, tepatnya ada di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah tempat ini masih satu kawasan dengan telaga warna, dan tempat ini juga ada di ketinggian 2.112 meter di atas permukaan laut. Batu Ratapan Angin juga merupakan salah satu destinasi yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Untuk menuju ke sini, Anda harus menempuh jarak sekitar 1 jam dari kota Wonosobo. Puncak dari Batu Ratapan Angin ini berada di dinding kawah yang mengelilingi telaga warna dan telaga pengilon. Nah kalau batuannya sendiri merupakan hasil erupsi dari gunung api di masa lalu. Jenis batuannya adalah batuan andesit atau batuan lapakendil yang masuk dalam kelompok litologi endapan di Yeng Muda. Puncak Batu Ratapan Angin tentu saja menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Pengunjung dapat mengambil suap foto di titik yang telah ditentukan. Nah akhirnya kita sampai juga nih di puncak dari Batu Ratapan Angin. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas banget pemandangan indah dari dua kawah di bawah. Yaitu ada telaga warna dan juga telaga pengilon. Kalau telaga warna yang ada di sebelah kanan saya itu warnanya lebih hijau. Sedangkan kalau telaga pengilon yang di sebelahnya itu warnanya kayak sedikit lebih mudah, sedikit terlihat keruh tapi tetap indah. Apalagi kalau dilihat dari puncak Batu Ratapan Angin. Pernamaan dua telaga ini disesuaikan dengan karakteristik masing-masing telaga. Berdasarkan bahasa setempat, pengilon artinya cermin. Hal ini berarti telaga pengilon memiliki air yang sangat cernih, bat cermin. Sedangkan telaga warna memberikan pantulan berwarna hijau di permukaan air. Penetapan telaga warna dan telaga pengilon menjadi geosite dari Geopark Diyeng itu karena keunikan yang dimiliki oleh dua telaga ini. Contohnya nih, kalau di telaga warna itu mengandung sulfur, mineral dan juga fosfat. Dan di sana juga bisa tumbuh ganggang. Sedangkan kalau di telaga pengilon itu kandungan mineralnya yang lebih tinggi. Ketika disinari oleh matahari, kita bisa lihat nih perbedaan warna dari dua telaga ini. Kalau misalnya telaga warna, itu warnanya jauh lebih hijau karena memang berasal dari pantulan ganggang yang ada di permukaannya. Sedangkan kalau warna dari telaga pengilon itu lebih jernih karena memang ada ganggangnya. Unik banget kan? Jarak antara telaga warna dan telaga pengilon sangatlah dekat. Air di kedua telaga ini pun tidak pernah surut meski di musim kemarau. Dari puncak ratapan angin, pengunjung juga dapat melihat pemandangan gunung prau yang memanjang. Pagaikan benteng raksasa berwarna hijau. Deteran tinggi Dieng tidak hanya memberikan keindahan untuk dipandang. Namun Dieng juga berpotensi untuk menjadi sebuah taman bumi yang tentu saja dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Dieng untuk Geopark Indonesia.